Kita berharap bahwa ada pesan khusus yang kita sampaikan di sini untuk betul-betul kita menunjukkan adanya pekudulian mengenai masalah kemanusiaan dan berharap bahwa kekerasan dan juga peperangan yang terjadi di Gaza itu betul-betul bisa dihentikan. Halo sahabat geblek-geblek, dalam sebuah tindakan yang membanggakan, Indonesia telah memobilisasi sumber daya dan tekad besar untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang menderita di Gaza. Bantuan ini, yang merupakan tahap pertama dari upaya besar-besaran, telah berangkat pada tanggal 4 November 2023 dengan penuh semangat DN dukungan untuk rakyat Palestina. Presiden Indonesia, Joko Widodo, secara langsung memimpin peluncuran bantuan tersebut dengan mengirimkan tiga pesawat besar yang membawa total 51,5 ton bantuan kemanusiaan. Dua pesawat Hercules TNI membawa 21,5 ton bantuan, sementara pesawat kargo lainnya membawa 30 ton bantuan. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia berdiri teguh di sisi rakyat Palestina. Bantuan ini terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di Gaza Palestina. Yang lebih mengesankan lagi, bantuan ini bukan hanya hasil usaha pemerintah Indonesia, tetapi juga hasil kerja sama masyarakat Indonesia dan para pengusaha yang bersatu hati untuk membantu Palestina. Ini adalah contoh nyata dari solidaritas Indonesia dalam menyuarakan kepedulian terhadap kemanusiaan. Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Gaza tidak dapat diterima, dan kita harus segera menghentikannya. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia akan terus bersama-sama dalam perjuangan Palestina, menunjukkan tekad yang kuat untuk mendukung perjuangan mereka. Selain bahan makanan dan alat medis, Indonesia juga mengirimkan alat-alat penjernih air minum, yang sangat dibutuhkan karena pasokan air bersih di Gaza sangat terbatas. Bantuan ini akan memberikan bantuan penting bagi rumah-rumah sakit di Gaza yang telah lama berjuang untuk memberikan perawatan medis yang cukup. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa masuk ke Gaza bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, bantuan dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah akan dikoordinasikan secara cermat untuk memastikan bantuan ini dapat mencapai tujuannya dengan aman dan efisien. Semoga pesawat-pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat sampai dengan selamat di Gaza-Palestina. Ini adalah langkah penting dalam mendukung rakyat Palestina dan meringankan penderitaan mereka. Semangat kepedulian dan solidaritas Indonesia terhadap kemanusiaan telah tercermin dengan indah dalam upaya ini. Semoga konflik di sana segera berakhir, dan perdamaian dapat tercapai. Amin. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!